Halo teman-teman, selamat pagi, salam kopi tanpa gula Oke, kali ini di belakang saya sudah ada sebuah bonsai kelapa yang berumur sekitar 1 tahun lebih Ini teman-teman bisa lihat kondisinya saat ini ya Nah, disini saya akan memperlihatkan bonsai kelapa yang sudah full dipecah daun teman-teman Jadi menurut saya, apakah sebelum pecah daun itu belum bisa disebut dengan bonsai kelapa Jadi menurut saya itu, walaupun belum pecah daun, itu masih saya kategorikan bonsai kelapa Karena kenapa? Sebuah bonsai kelapa itu akan memiliki karakter-karakter tersendiri teman-teman Seperti contoh yang ini teman-teman, usianya sudah hampir 1 tahun tapi belum menunjukkan tanda-tanda pecah daun Bahkan yang minion yang lagi satu hampir 1,5 tahun ya Lebih mungkin itu sudah tidak ada tanda-tanda pecah daun juga Nah, jadi tergantung seni yang kita tampilkan dari kelapa tersebut Mungkin dari batoknya kita perlihatkan Atau dari segi akar kita perlihatkan Di atas batuk karang ataupun melilit batok seperti itu Nah, kalau ini saya hanya memperlihatkan karakter daun Saja ya Dan bonggolnya pun masih saya bilang ini Sangat kecil ya Belum terlalu tinggi Terus di bagian media saya tambahkan dengan lumut Dan ada yang bertanya di mana beli lumut seperti ini Ini saya tidak beli teman-teman Saya mencarinya di sekitaran rumah Bahkan di beberapa genteng Ada yang nyangkut Jadi saya ambil Kalau jenis rumut Ada banyak ya Nah, ini jenis yang seperti rumput Biasanya jenis ini bertahan lebih lama Dibandingkan dengan lumut-lumut di bawah Nah, ini juga contohnya Bonsai kelapa gading Yang kemar dengan konsep Saya membuat akar melilit batok Tapi belum sempurna ya Jadi, menurut saya Bonsai-bonsai itu Akan terlihat jadi Saat dia dirawat teman-teman Walaupun usianya sudah hampir 2 tahun Tetapi tidak pernah dirawat Jadi, tidak akan bisa disebut sebuah bonsai Nah, ini contohnya Tinggi-tinggi, besar Tidak akan bisa kita buat Atau katakan bonsai Nah, seperti ini Kalau seperti ini Nah, menurut saya ini adalah Sebuah bonsai kelapa Yang mempunyai sebuah karakter ya Daun yang sudah pecah Memiliki bonggol Dan saya isi dengan variasi Sebuah batok Nah Ini Usianya baru 7 bulan Teman-teman bisa lihat sendiri Mungkin Sudah terlihat Enak dipandang ya Nah, ini dia Biasanya di usia 7 bulan ini Dia akan mulai belajar Pecah daun teman-teman Nah, walaupun belum pecah daun seperti ini Dia sudah nampak Bagus kan Nah Karena tergantung dari Perawatan apa yang kita lakukan Nah, ini kita akan Dekati Proses pecah daunnya Ini dia Jadi, untuk proses pecah daun seperti ini Ini terjadi secara alami Di usia 7-8 bulan Atau di daun 7 ke 8 Nah Satu lagi Menurut pengalaman saya Pecah daun ini terjadi Jika daunnya ideal teman-teman Ideal dalam artian Berisi daun 5-6 ya Jika lebih dari itu Proses pecah daun Itu akan lebih lama Misalnya teman-teman Senang daun yang rimbun Sampai mempertahankan 10-12 daun Nah, itu Akan membuat Proses dari pecah daun ini Akan lebih lama Karena Akar akan mencari nutrisi Dan mengalirkan ke semua Daun-daun yang masih tersisa Nah Jadi sebaiknya Saat teman-teman Ingin mempercepat Proses pecah daun Teman-teman harus Meminimalkan Daun yang Tersisa ya Jadi Minimal buat 4 atau 5 dulu Nanti setelah Jadi baru Kita sisakan Lebih banyak Nah Begitu jarak kerja saya teman-teman Jadi Akan lebih cepat Mendapatkan Proses Pecah daunnya Saya akan perlihatkan Nah Ini dia Contohnya Seperti ini Saya lakukan Teknik Pemangkasan 1-2 Misalnya saya menyisakan 1 tunas Dan daun Untuk Proses Lebih cepatnya Ini lagi Kita sedang Membuat Daun baru Untuk Lebih melengkung Ini sudah Mulai melengkung Yang sebelumnya Cukup tinggi Dengan karakter Kecil Seperti ini Dia masih cukup Tinggi Lagi satu Saya akan Perlihatkan Ini dia Yang sama Ini sudah Hampir 8 bulan Rasanya 7-8 bulan Sudah mulai Pecah daun Jadi Untuk Karakter daun Itu memang Berbeda-beda Dari Sebuah bibit Biasanya Ada yang terlalu Lebar Ada yang sangat Kerdil Yang saya Perhatikan Nah itu Teman-teman Bisa Olah Dengan Cara rajin Menyayat Dan jangan Sampai Telat Sayat Seperti itu Kembali lagi Ke sini Dilihat Di sini Ini Daun yang Baru Sudah Mulai Tumbuh Dan Akan Mengarah Ke arah Sini Jadi Ini Perhatikan Saat Teman-teman Menyayat Ini Harus Lakukan Penyayatan Lagi Agar Dia Mendapat Ruang Untuk Merenggangkan Dirinya Ini Bisa Dipijat Dan Ditarik Agar Ruang Lebih Banyak Sehingga Daun Bisa Mekar Kalau Ini Daunnya Ada Sekitar 6 Baru 6 Saja Sudah Terlihat Rimun Oke Teman-teman Sekian Saja Video Kali Ini Semoga Bisa Menginspirasi Salam Kopi Tanpa Gula Terima Kasih